Intro Suka cita dalam hidup adalah hal yang indah untuk dimiliki. Kita mungkin ingin melihat perubahan-perubahan dalam keadaan-keadaan kita, tetapi kita tidak perlu mengizinkan situasi yang tidak menyenangkan membuat kita menderita. Suka cita membuat sebagian dari keadaan-keadaan yang kurang menyenangkan itu menjadi lebih dapat ditanggung. Suka cita dapat berbeda intensitasnya, dari kesenangan yang tenang sampai kegembiraan yang ekstrim. Ini berhubungan erat dengan pengharapan kita atau apa yang kita pikir dan percayai. Satu arti dari kata suka cita adalah hasrat atau emosi yang digairahkan oleh perolehan atau pengharapan akan kebaikan. Dengan kata lain, suka cita kita dipengaruhi oleh seberapa besar kita mengharapkan hal-hal baik terjadi pada kita. Suka cita juga berhubungan erat dengan kekuatan. Banyak orang tidak memiliki kekuatan karena mereka mencari kebahagiaan dunia dan bukan suka cita dari Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, Jangan kamu berduka cita dan menangis, karena suka cita dari Tuhan adalah kekuatan dan pentengmu. Nehemiah 8 ayat yang ke-10 Suka cita dari Tuhan tidak tergantung pada keadaan-keadaan alami kita. Firman Tuhan mengajarkan kita tentang suka cita keselamatan atau menjadi bahagia karena kita adalah orang-orang Kristen. Serta tentang memiliki suka cita karena firmannya dan hadiratnya. Pemasmur Daud menulis, Engkau memberitahukan kepada aku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada suka cita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada hikmat senantiasa. Masmur 16 ayat 11 Nabi Yeremia berkata, Firmanmu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku. Yeremia 15 ayat 16 Rasul Paulus mengatakan kepada kita, Bersuka citalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, Bersuka citalah. Filipi 4 ayat yang ke-4 Mari kita stay confident. Tuhan Yesus memberkati.